Dua-dua, kita akan lihat berita apa saja yang akan dirilis pada hari ini. Kemudian juga kita akan coba lihat pergerakan harganya secara teknikal. Seperti apa sebenarnya pergerakan harga hari ini, terutama jika nanti data dirilis. Oke, teman-teman langsung masuk ke kalender ekonomi. Untuk melihat data ekonomi apa saja yang dirilis, kita fokus di sore hari ya, atau di sesi Inggris. Ini ada data inflasi dari kawasan Inggris. Nanti akan dirilis jam 2 siang, berkaitan dengan indeks harga konsumen. Jadi teman-teman yang trading sterling, ini diperhatikan datanya. Kalau kita lihat data di bulan sebelumnya, ini di angka 0,5 persen. Di tradisi ada pengurangan menjadi minus 0,2 persen. Ini angka yang cukup jauh pengurangannya. Artinya kalau saya pribadi melihat data yang akan dirilis nanti mungkin akan lebih besar daripada angka ini, minus 0,2. Karena data sebelumnya 0,5. Jadi mungkin akan ada gerakan yang positif dari indeks dolar jika nanti datanya lebih besar daripada 0,2 persen. Itu analisa pribadi saya. Namun nanti teman-teman harus perhatikan juga seperti apa realisasinya. Apakah memang lebih besar daripada minus 0,2 atau lebih kecil. Data yang lebih besar artinya positif untuk GBP. Data yang lebih kecil artinya negatif untuk GBP. Jadi teman-teman trading GBP jam 2. Ini ada tiga data terkait dengan inflasinya. Ada per bulan, ada per tahun. Jamnya sama dan pengaruhnya sangat besar terhadap pergerakan sterling. Itu di sore hari ya. Jam 2 nanti tolong teman-teman perhatikan. Kemudian di sesi Amerika Serikat, ini juga penting ya. Di jam setengah sembilan malam, ini ada data penjualan retail. Di bulan Januari ya. Teman-teman perhatikan, untuk data sebelumnya di angka minus 1,9 persen. Dan di predisi ada peningkatan menjadi 2 persen untuk penjualan retail di bulan Januari di Amerika Serikat. Nah teman-teman nanti tinggal lihat rilisnya lebih besar daripada 2 persen atau lebih kecil. Data yang lebih besar artinya positif untuk dolar. Artinya juga akan mempengaruhi pergerakan pair yang lain. Dan data yang lebih kecil artinya negatif untuk dolar ya. Jadi untuk pengaruh dari berita penjualan retail ini sama seperti inflasi di sterling ini cukup besar, signifikan. Artinya high impact nanti ketika datanya dirilis. Itu ya. Jadi teman-teman fokus di jam setengah sembilan malam nanti. Kemudian ada juga di jam 21.15. 9.15 malam. Ini ada produksi industri ya. Untuk bulan Januari. Kalau kita lihat data sebelumnya ada di angka minus 0,1 persen. Dan di predisi ada peningkatan menjadi 0,4 persen untuk produksi industri di bulan Januarinya. Nah ini akan dirilis di jam 21.15. Pengaruhnya masih medium. Kemudian di jam 22.30 atau setengah 11 malam nanti ini ada data inventory minyak mentah. Persediaan minyak mentah dunia. Nah ini juga untuk teman-teman yang trading minyak tolong perhatikan data jam setengah 11 malam nanti karena data ini pasti mempengaruhi pergerakan harga minyak. Kalau kita lihat sebelumnya ada di angka minus 4,7 juta untuk persediaan minyak mentahnya dan sekarang di predisi ada pengurangan menjadi minus 1,5 juta. Jadi kita lihat nanti. Apakah lebih besar untuk persediaan minyak daripada predisi atau lebih kecil? Data yang lebih besar artinya negatif untuk minyak dan data yang lebih kecil artinya positif. Jadi kalau persediaan minyak dunia menipis itu harganya kecenderungan naik tapi kalau makin banyak ada kecenderungan pergerakan harga minyak turun. Jadi hari ini ada tiga data. Pertama, inflasi Inggris jam 2. Kemudian nanti malam jam setengah 9 ada penjualan retail di Amerika Serikat dan jam setengah 11 malam ada data inventory minyak. Tolong teman-teman perhatikan. Jadi mungkin itu untuk kalender ekonomi ya. Kita langsung masuk ke technical untuk melihat pergerakan harganya. Oke, kita awali dulu dari indeks dolar. Indeks dolar sekarang berada di level 96. Kemarin sempat turun ya, sempat terkoreksi setelah menyentuh level resisten di kisaran 96.4. Dan kalau kita melihat pergerakan harga sekarang secara trend ya masih di atas uptrend line ya. Jadi secara trend memang indeks dolar ini masih positif, masih ke atas dan sekarang masih momennya koreksi. Koreksi dalam trend kenaikan. Jadi kalau kita melihat range hari ini, teman-teman bisa pantau harga terrendah sebelumnya, yang paling dekat ada di kisaran 95.6. Ini adalah support yang paling kuat kalau saya lihat untuk indeks dolar. Jadi jika nanti malam data dirilis negatif, kemungkinan pergerakan indeks dolar akan turun ke area support ini dan kemungkinan besar akan kembali lanjut untuk kembali naik sesuai dengan trend besarnya. Jadi support yang paling kuat di 95.6. dan untuk resistance kita bisa pakai di harga tertinggi kemarin di kisaran 96.5. Jadi ada sekitar 1 dolar untuk range pergerakan indeks dolar hari ini. 95.5 sebagai support dan 96.5 sebagai resistance. Saya pikir untuk pergerakan dari pagi sampai dengan nanti sore akan lebih flat ya. Sebenarnya untuk pergerakan ini akan bergerak ketika penjualan retail sales nanti berlis. Yang setengah sembilan. Dan mungkin baru ada pergerakan yang signifikan. Jadi kalau memang datanya positif, artinya pergerakan harga indeks dolar mungkin naik lagi dan jika datanya nanti negatif akan ada terjadi koreksi terhadap indeks dolar. Gitu ya gambar indeks dolar. Dari pagi sampai dengan sore nanti kemungkinan besar akan berkonsolidasi di range yang cukup sempit. Kita analisa yang pertama seperti biasa untuk forex. Kita coba analisa euro dulu ya. Pond sterling. Pond sterling boleh. Kita coba Pond sterling. Oke. Kemarin sudah kita rekomendasikan untuk teman-teman ambil posisi di level demand. Ada yang ambil posisi enggak? Ada. Ada. Ambil posisi buy. Buy ya. Dan dapat sekarang. Dapat. Jadi untuk sekarang teman-teman bisa perhatikan ya. Level demand ini sudah beberapa kali dicoba dan memang kalau kita lihat di sini buyernya masih cukup banyak. Sehingga ketika pergerakan harga masuk ke level permintaan ini, area kotak yang sudah saya tandain ini, terjadi rejection dari buyer ya. Saya perbesar. Ketika pergerakan masuk ke level apa namanya, demand ini, kemarin sudah 1, 2, 3 kali dicoba. Ini tetap juga masih ada reaksi atau rejection dari buyer. Sehingga ketika pergerakan harga masuk ke sini kembali naik ya. Sampai ke level 1,3540 untuk pergerakan hari ini. Nah, untuk hari ini teman-teman, range sterling ini saya pikir masih akan cukup besar ya. Karena memang nanti jam 2 ini ada data terkait dengan inflasinya. Jadi sebelum data ini dirilis, mungkin pergerakan akan ranging di kisaran harga sekarang. Namun nanti data dirilis ini mungkin range-nya akan cukup besar untuk pergerakan harganya. Coba kita lihat, untuk support yang paling dekat masih sama seperti level-level kemarin ya. Di mana level 1,3480 sampai 1,350 ini masih merupakan level support. Level permintaan. Masih jadi level buy terbaik untuk saat ini ya. Dan untuk level resistance, teman-teman bisa perhatikan, harga tertinggi yang pernah terjadi di tanggal 11 Februari 2022 itu di kisaran 1,3600. Saya lihat ini mungkin akan menjadi range pergerakan dari sterling hari ini. Untuk bawah 1,3500, untuk atas 1,3600. Ini adalah range-nya. Dan kalau kita melihat kecenderungan, nanti kalau datanya positif, ini akan lebih cenderung ke atas. Ini akan lebih cenderung ke atas. Bahkan mungkin bisa kelahan tertinggi. 1,3640. Ini ada historicalnya, harga tertingginya 1,3640. Tapi kita coba ambil yang paling dekat dulu. Level psikologi 1,3600. Ini range-nya jika datanya nanti positif. Namun jika data jam 2 negatif, ada potensi untuk sterling ini kembali turun ke level demand-nya ini. Jadi kalau ada yang posisi, mungkin Wadal sudah punya posisi buy di sini, sekarang saya sih mending dilepas. Sudah diambil. Oke, jadi baiknya sekarang wait and see dulu. Atau kalau memang mau memanfaatkan range yang kecil sebelum data dirilis, teman-teman bisa buy dan sell di level ini. Jadi range-nya cukup jelas untuk sterling ya. Tapi nanti saran saya perhatikan data yang dirilis ya. Kalau memang nanti datanya bagus, saya pikir itu peluang yang paling pas untuk teman-teman masuk posisi. Karena memang secara trend, sterling ini masih dalam kondisi uptrend. Ini sekarang konsolidasi aja. Jadi posisi ideal menurut saya masih posisi buy. Apalagi nanti didukung dengan data yang positif terkait dengan inflasi yang dua nanti. Ada yang lain yang trading sterling? Nggak ada. Belum ada ya. Oke, lanjut. Cukup jelas ya. Jadi untuk area buy, sekali lagi 1,3500. Dan area sell untuk saat ini masih jadi di level resistance 1,3600. posisi terbaik, posisi buy ya untuk sterling. Kita lanjut ke euro. Oke, euro ini masuk ke level resistance ya. Kemarin memang sempat break out. Pergerakan harga sempat break out. dari level downtrend line ini, garis warna biru ya. Teman-teman perhatikan garis warna biru. Sepat kemarin break out. Dan kemudian melanjutkan kenaikan sampai level gelombang tertinggi sebelumnya di tanggal 13 Januari. Namun setelah pergerakan harga menyentuh level tertinggi ini, ini pergerakan harga kembali terkoreksi. Kembali terkoreksi sampai mencapai level terendah kemarin di kisaran 1,1260-an. Itu level terendah kemarin ya. Dan setelah menyentuh atau mendekati level support ini, pergerakan harga kembali naik sampai ke level resistance. Nah, resistannya ini kalau teman-teman perhatikan, garis biru yang sebelumnya merupakan trend line. Jadi di sini ada historical harga, garis hijau ini, ada historical harga tertinggi, ditambah dengan garis trend line. So, untuk saat ini, untuk pergerakan euro ini masih tertahan ya. Masih tertahan di level resistance. Kalau saya lihat, kecenderungan pergerakan harganya untuk saat ini masih berpotensi untuk turun. Untuk saat ini masih berpotensi untuk turun. Karena sekali lagi, ini ada tahanannya di garis biru dan juga garis hijau. Ada dua tahanan. So, untuk posisi ideal untuk hari ini, saya pikir posisi sell masih yang terbaik ya. Karena sekali lagi, pergerakan harga berada di level resistance. Dan untuk stock loss, teman-teman bisa atur ya. Jadi area sekarang pun sudah bisa jadi area sell ya. 1,1350 bisa jadi area sell. Untuk stop loss, teman-teman atur aja 30 pip maksimal ya dari posisi sekarang. Jadi kalau kita ambil di 1,1350, artinya di 1,1380 itu jadi level stop loss atau manajemen resikonya ya. Karena dari teknikal, teman-teman bisa perhatikan, ini tekanan bayarnya sudah mulai melemah, bahkan di candlestick 4 jam ini sellernya sudah mulai masuk. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, boleh nggak diambil di harga sekarang? Boleh. Masih bisa. Ya targetnya yang paling dekat itu di 1,1320. Itu untuk take profit posisi sell. 1,1320. Ada sekitar 20 pip ini. Kalau memang nanti level ini bisa di-break lagi, pergerakan harga berpotensi untuk mengejar level terendahnya kemarin. Di kisaran 1,1270. Itu target penurunan ya. Target penurunan untuk euro hari ini. Cara trend? Cara trend kalau saya lihat masih downtrend ya. Masih downtrend. Jadi posisi yang terbaik untuk hari ini posisi sell. Namun nanti juga teman-teman harus kombinasikan dengan data Amerika Serikat jam setengah sembilan. Kalau memang nanti datanya mendukung, data dolar ini bagus, positif, artinya mungkin memang untuk euro ini kembali melanjutkan trend penurunannya. Sampai dengan jam 8 malam atau sampai dengan sore nanti teman-teman bisa manfaatkan pergerakan dari penurunan euro ini. Jadi bisa sell di level sekarang. Karena pergerakannya nggak akan terlalu kuat kalau sellnya. Sell sekarang boleh. Tapi stop lossnya sekali lagi atur di 1,1380. Jadi di sini ya level resistennya adalah level tertinggi kemarin. Level tertinggi kemarin. Top lossnya harus sedikit di atasnya. Nah untuk posisi buy, teman-teman bisa tunggu di dekat harga tertinggi kemarin. Nah ini level buy ini ya masih jadi area terbaik untuk teman-teman ambil di kisaran 1,1270. 1,1270 ini jadi area buy untuk saat ini. Jadi jangan buy sekarang, lebih tunggu di bawah karena di sini jelas ada support dua kali. Jelas ya. Jadi buy di bawah, tunggu kalau sekarang karena pergerakan harga di resisten, posisi sell yang paling ideal. Ada pertanyaan untuk euro? Cukup jelas ya. Ada request untuk forex, teman-teman? Untuk forex, ada yang trading di pair lain selain sterling dan euro? New Zealand. New Zealand. Sekarang pergerakan harga berada di level 0,6636. Kalau kita lihat sekarang pergerakannya, menurut saya ini masih terkonsolidasi ya, Masih di kisaran ini kalau kita lihat support yang paling signifikan, itu ada di kisaran 0,6580-an. Ini jadi support ya, yang paling dekat. Saya pikir kemungkinan besar pergerakan harga bisa kembali turun ke sini jika nanti data dolar terpositif. Namun ini akan jadi tahanan yang cukup kuat untuk New Zealand. Artinya ketika pergerakan turun ke level ini mungkin akan ada gerakan lagi ke atas. Karena kalau kita lihat secara range, range atasnya juga cukup jelas nih. 0,6700. 0,6700. Ini jadi level resisten yang signifikan yang dua kali coba. Jadi range-nya, bisa dilihat ya, itu pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemungkinan kalau memang nanti data Amerika ternyata negatif, ini ada gerakan lagi ke atas untuk New Zealand dan mungkin akan tertahan di level 0,6700. Jadi ini range-nya untuk saat ini dari pergerakan New Zealand. Namun kalau kita melihat dari candlestick ya, candlestick untuk saat ini, ini bayarnya sudah mulai melemah, jadi ada kemungkinan untuk pergerakan New Zealand terkoreksi minggu-minggu pagi sampai dengan sehari nanti. Jadi masih ada potensi untuk turun untuk pergerakan dari New Zealand. itu ya. Secara terakhir, New Zealand masih turun. Hampir rata-rata untuk forex atau pasangan mata uang ini masih tertekan ya, karena penguatan dari dolar. Jadi bukan cuma New Zealand, tadi euro pun sama. Secara terakhir, juga masih tertekan. Termasuk pair-pair yang lain yang berhadapan dengan dolar itu masih tertekan. Ya, kalau GBP ini masih dalam kondisi uptrend. Terkecuali GBP ya. Ya, memang beda. Kalau untuk Sterling ini cukup beda. Ya, teman-teman bisa lihat nih, untuk trendnya, untuk trend besarnya naik ya. Namun tadi ini terkonsolidasi nih. Kalau level 1,3480 di breakout, ini trendnya berubah turun lagi. Jadi tinggal tergantung level demand-nya ini. di-break atau enggak. Kalau di-break itu udah turun lagi. Yang lain mungkin ada request teman-teman untuk forex? Ada yang trading di pair lain? Enggak ada. Kita lanjut ya. Analisa komoditas. Kita coba lihat pergerakan minyak dulu. Oke. Minyak ya. Kemarin sempat naik sampai level tertingginya di kisaran 95 ya. 95,96. 95 ya. 95,75. Ini harga tertinggi kemarin. Dan setelah pergerakan harga sampai ke level ini, 95, teman-teman bisa perhatikan pergerakan harganya terkoreksi lagi sampai mencapai titik terendahnya kemarin di 90-an. Ya. 90-an. Ini juga kemarin sudah kita bahas bahwa ada potensi besar untuk minyak ini mengalami koreksi. Jadi, kalau kita melihat trend secara garis besar memang trendnya naik ya. Namun tadi, karena kita lihat di historical 2014, itu ada resisten di kisaran 94, 97. Jadi, ketika pergerakan mendekati level tersebut, ini terjadi koreksi. Kayak kemarin saya rekomendasiin untuk ambil posisi sell di kisaran 95, bukan posisi buy. Karena itu sudah termasuk harga tinggi. kalau mau buy, tunggu pergerakan harga koreksi di level 90-an. Mari sudah saya sampaikan seperti itu ya. Dan ya, teman-teman bisa lihat secara teknikal, 90 ini masih menjadi tahanan untuk minyak ya. 90 ini masih jadi tahanan untuk minyak. Karena ini ada uptrend lainnya yang menahan untuk penurunan. So, untuk saat ini, secara trend minyak masih dalam kondisi uptrend. Posisi yang paling ideal sekarang adalah posisi buy. Jadi, di kisaran 90-91 masih teman-teman boleh ambil posisi buy. Namun nanti harus diantisipasi jika uptrend lain ini berhasil di-breakout. Kalau pergerakan harga bisa mem-breakout dari uptrend lain ini, maka ada potensi untuk pergerakan harga minyak ini kembali turun ke level 88. Ini support yang selanjutnya ya. Support selanjutnya setelah level 90. Jadi, jika ini nanti uptrend lain di-break, maka potensinya akan ke sini. teman-teman bisa juga ambil posisi di level 88. poin 6. Ini level terbaik karena ini gelombang terdekat setelah break dari uptrend lain. Jadi, bisa dipilih ya. Bisa di 90 kalau memang kelihatan pergerakan harganya sudah berat untuk turun atau nanti ketika memang teman-teman melihat ada breakout dari uptrend lain ini, di 88 bisa jadi pilihan untuk teman-teman ambil posisi buy. Kalau mau ngikutin tren besarnya. Nah, untuk posisi sell, saran saya teman-teman tunggu lagi di atas ya. Jangan sell sekarang. Jadi, kalau mau sell, tunggu di kisaran 94, 95, atau 96. Itu masih jadi area resisten untuk minyak. Jadi, teman-teman bisa tunggu di situ. Atau skenario keduanya, teman-teman bisa tunggu uptrend lain ini di breakout. Kalau sudah di breakout, artinya ini ada potensi trennya sudah mulai berubah. Kalau uptrend lain ini berhasil di breakout, ada potensi untuk tren minyak ini berubah. Jadi, bisa sell nanti ketika breakout. Sekarang, jangan sell dulu karena pergerakan harga masih tertahan di support harga. Ada yang ambil posisi minyak nggak? Kemarin atau hari ini masih ada yang tahan? Belum ada. Oke, jadi itu ya rekomendasinya. 90 masih jadi tahanan atau jadi area buy terbaik dan 95 masih jadi area resisten atau area sell terbaik. Oke, kita lanjut ke PR yang terakhir ya. Teman-teman, kita analisa untuk gold. Oke. Kemarin ada banyak yang ambil posisi di 1876 ya. Ada yang masih tahan nggak posisinya? Yang posisi sell kemarin masih tahan nggak? Atau sudah di-close semua? Close semua ya? Oke. Ya, teman-teman perhatikan pergerakan harga kemarin mencapai level tertinggi pada tanggal 16 November 2021 yang dikisaran 1876. Namun kemarin itu sempat break, sempat break aja sampai ke level 1879, kalau saya nggak salah. Namun tutupnya masih di bawah level resisten. Nah, setelah tutup, pergerakan harga langsung down ya. Langsung down, terkoreksi lagi. Nah, teman-teman perhatikan. Koreksi harganya cukup dalam juga dari level tertinggi 1879 sampai mencapai level terendah kemarin di 1845 ya. 1845. Untuk pergerakan harga saat ini ada di kisaran 1851. Nah, teman-teman untuk harga emas saat ini, saya lihat masih ada potensi untuk pergerakan harga emas ini terkoreksi ya. Jadi, masih ada potensi untuk terkoreksi sampai ke level support uptrend line atau level resisten yang sudah berubah jadi support di kisaran 1842. Jadi, kalau saya lihat untuk target penurunan mungkin sampai dengan nanti sore atau sebelum data dirilis, ini masih berpotensi untuk tertekan sampai ke level tersebut. Jadi, kalau kita melihat level resisten supportnya, ini di kisaran 1840 sampai 1842. 1842 1842 ini adalah level support dari uptrend line. Jadi, level ini masih jadi tahanan bawah atau support harga yang artinya teman-teman bisa ambil peluang untuk ambil posisi baik di sini. Ya, tunggu dulu ke situ. Jadi, ini kan kalau kita lihat ini sudah mulai ranging masih ada potensi untuk turun lagi ke level ini. 1842 atau 1840 teman-teman bisa pilih untuk ambil posisi baik. Ini area baik terbaiknya. Karena tadi sekali lagi ini merupakan level support dari uptrend line. masih ada dua gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua biasanya akan terjadi gelombang ketiga untuk selanjutnya pergerakan harga melanjutkan kenaikan. Secara trend harga emas ini teman-teman bisa lihat masih di atas uptrend line artinya trendnya masih naik ya. Jadi, kalau mau buy tunggu di bawah. Kalau seandainya level ini berhasil di breakout, mungkin nanti malam data Amerika Serikat positif cukup jauh daripada forecast ada potensi pergerakannya terkoreksi sampai 1830. 1830 sampai 1820. Jadi, kalau ini terkoreksi datanya positif, ini breakout 1820 itu bisa. 1830, 1820 bisa. Ya, tapi kita lihat nanti. Karena sekarang 1842 ini baru jadi tekanannya kuat. Sorry. Makanya, kalau teman-teman mau masuk di 1840 atau 1842, 1835 itu stop loss. itu saja, 5 poin saja maksimal. 5 poin sampai dengan 7 poin. 1835 maksimal, sorry, stop loss yang maksimal di 1835. Untuk potensi baik di kisaran ini. Take profitnya bebas. Mau 2 poin, mau 1 poin, mau 10 poin, bebas. Kenapa? Itu baik, sudah cukup jelas ya. Area baiknya cukup jelas. Sekarang area sel. Oke, teman-teman perhatikan. Kemarin ketika pergerakan harga menyentuh level 1878, eh, sorry, 79, ini terjadi tekanan. Dan teman-teman lihat secara candlestick, candlestick ini membentuk pola biris engulfing. Biris engulfing. Jadi, candle merahnya cukup panjang nih. Bahkan lebih rendah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle bulis sebelumnya. Artinya, di level 1876, ini sellernya banyak. Sellernya banyak. Jadi, nanti skenario-nya, jika pergerakan harga naik lagi sampai 1870, 1875, ya, 76, teman-teman masih bisa coba untuk ambil posisi sell. Ya, kita cari yang lebih presisi ya. 18, kita cari flag-nya dulu. Kita cari di kisaran 70-an ini ada flag nggak? Ada noda nggak dia? di satu jam nggak kelihatan, setengah jam juga nggak ada. 15 menit. Dia mesti di time frame yang lebih kecil. 5 menit. Oke, 5 menit baru kelihatan ya. Kita coba lihat, kita perbesar. Oke. 1870, ya. 1870, itu area sell terbaik. Kemungkinan ketika pergerakan harga sampai ke 1870, ini akan ada reaksi pergerakan penurunan. Jadi, teman-teman bisa pilih di situ. 70-76, itu level supply. 70 bisa jadi pilihan, untuk teman-teman sell. Manajemen resikonya tentu di atas harga-teman strategi kemarin. Kalau kemarin saya sampaikan di 1880, 1880 itu stop loss maksimal. Jadi, teman-teman bisa pilih 1870 sampai 1876 untuk cari posisi sell. Kalau saya rekomenasiin di 70. bisa ke situ, bahkan lebih rendah lagi. Jadi, kalau lewat dari 1840, potensi penurunannya itu bisa sampai ke 1830 sampai 1820. Makanya stop loss-nya itu maksimal di 1835. Ada nggak stop loss yang lebih minimal? Bisa di 1837 atau 38. Itu yang paling minimal. Tapi maksimal 35. kalau mau sell ini? Oh, boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Tungguin aja sih. Iya. Iya. Kalau melihat sekarang sih masih ada potensi sampai koreksi sampai level terendah kemarin. Jadi, mungkin di 45-46 lepas dulu. Jangan nunggu sampai 40. 45-46 ini kan harga terendah kemarin. Mungkin bisa dilepas di situ dulu untuk posisi sell 52-nya. gitu ya. Ingat, ini masih dalam kondisi uptrend. Jadi, yang punya posisi sell jangan terlalu optimis ya. Tempat profit, ambil dulu. Takutnya dia nanti lompat lagi ya. Karena ini koreksi-koreksi wajar. Koreksi wajar karena pergerakan harga kemarin menyentuh level tertinggi pada tanggal sebelumnya. Makanya dia terkoreksi. Bukan karena sesuatu berita atau apapun. Ini koreksi wajar. Jadi, nanti kalau sudah lemah sellernya itu bayar sudah mulai masuk lagi. Hanya hati-hati yang punya posisi sell. Ya, trend masih naik. Kecuali nanti level 1840 sudah di-breakout. Baru dia balik lagi ke bawah. 1840. Ya. Ini support uptrend lainnya. Mesti di-breakout dulu. Gitu ya, teman-teman. Ada yang punya posisi selain Fera, emas, enggak ada? Sell di bawah masih? Di-locking atau masih kebuka? Masih kebuka. Level berapa? 1831. Oke. Berharap saja level 1440 lewat. 1840 lewat, kita dapat tesi ke 30, bahkan ke 20. Ya, pergerakan harga. Ada buy di situ? Masih bisa. Masih bisa. Asal 1440 enggak di-break. Jadi masih bisa naik ke sana, asal 1840 enggak di-break. Ini kan masih bulan Februari ya. Biasanya kenaikan harga itu bisa sampai akhir dari Februari. Tanggal 28 itu. Masih masa-masa uptrend. Nanti di awal-awal Maret atau pertengahan udah mulai terkoreksi. Kalau kita ngeliat tren-tren tahun lalu. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan untuk goal? Cukup? Spartan? Laki-laki di berapa? 58? Iya. Yang sell? Sell-nya di berapa? 58 sell. Buy? Di atas ya. Mungkin di dua pilihan yang... Boleh dibuka. Boleh dibuka. 20 atau 16. 18, 20 sampai 18, 16 itu level demand. Jadi mungkin di 20 boleh dilepaskan. Nanti antisipasinya mungkin kalau dia sampai ke 18, 15. 18, 15 di-locking lagi. Jadi 5 poin aja kasih toleransi. Untuk coba buka posisi. Mudah-mudahan ketika memang turun ke level tersebut ya akan naik lagi. Yang lain mungkin ada pertanyaan, teman-teman? Spartan? Cukup? Cukup ya. Dari Glory? Cukup. Fortuna? Cukup. Signing? Cukup. Cukup ya. Dari Pak Atok? Cukup ya. Baik, teman-teman. Mungkin analisa pagi ini saya akhiri. Oh, sorry. Untuk teman-teman yang berada di Zoom ya. Selamat pagi semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan, dibuka mic-nya. Ada Bu Ernita ya. Selamat pagi. Ada Pak Erwin, ada Pak Har Yogi. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat. Silakan dibuka mic-nya jika ada pertanyaan, teman-teman. Oke ya, nggak ada pertanyaan. Untuk analisa pagi ini saya akhiri, teman-teman. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Silakan sharingkan analisa kita kepada calon nasabah atau nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trending hari ini. Pesan dari saya, trendinglah dengan bijak. Gunakan manajemen resiko ketika masuk pasar. Selamat pagi dan selamat beraktifitas semuanya. Terima kasih. Terima kasih.